Splinting adalah peranti yang rigid maupun fleksibel yang didesain untuk menstabilisasi pergerakan Pertama, persiapan alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan tindakan splinting yaitu kaca mulut, plastik filling, needle holder, depan glass, kawas splinting, 0,25 m, etsa, bonding komposit, dan burpolis Kedua, persiapan operator berupa menggunakan baju klinik, nentek, masker, dan sarung tangan Ketiga, pengaturan posisi kerja harus visibilitas yang tinggi dan operator nyaman Keempat, menentukan elemen yang akan dilakukan splinting Kelima, membersihkan daerah yang akan displinting dari dental deposit menggunakan brush yang telah diulasi pasta Keenam, mengukur panjang kerja dengan benang jahit atau floss Ketujuh, mengukur kawat sepanjang 2 kali panjang kerja, lalu dipotong Kedelapan, kawat ditekuk menjadi 2 bagian, lalu dipilin menggunakan needle holder dan Sunday half moon Karena splinting ini tidak dilakukan di gigi posterior dan anterior atas, maka tidak dilakukan pembuatan parit untuk penempatan kawat Kesembilan, mengaplikasikan etsa pada gigi yang akan displinting, lalu dibilas sampai bersih Kesepuluh, mengaplikasikan bonding agent pada gigi yang akan displinting, didiamkan selama 20 detik, kemudian diratakan dengan 3-way syringe dan disinar light cure selama 10 detik Sebelas, mengaplikasikan komposit pada permukaan salah satu gigi yang akan displinting Kedua belas, meletakkan salah satu ujung kawat pada area yang telah diberi komposit Tiga belas, sinari komposit dengan light cure Empat belas, melanjutkan aplikasi komposit hingga seluruh permukaan kawat tertutup komposit Kelima belas, sinari komposit dengan light cure selama 10 detik Enam belas, melakukan cek gigitan menggunakan kertas artikulasi Ketujuh belas, satu terakhir, yaitu melakukan polishing Ketujuh belas, satu terakhir, yaitu melakukan kertas artikulasi